Qalan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Akrimu awladakum wa ahsinu adabahum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Beliau bersabda akrimu awladakum Muliakanlah anak-anak kalian Dimuliakan, dihargai Karena anak ini nekmat-anugrah Nekmat itu kadahannya harta Nekmat itu kadahannya kekayaan Anak nekmat juga Sehingga Akrimu awladakum Rasul mengatakan Akrimu awladakum Muliakanlah anak-anak kalian Syukuri dapat nekmat Bisi anak Wa ahsinu adabahum Dan perbaikilah adab-adab mereka Bagaimana caranya Diantu'allimuhum Riyadatan nafsi wa mahasinal akhlam Dengan cara bahwasanya kalian Mengajarkan kepada mereka Untuk mendidik nafsu Jadi anak itu dididik Jangan anak itu didukung Terus Kadang-kadang anak itu Nyata benar Inya salah Kwi Ternyata mendukung Kenapa ada Anaknya menjadi Jadi Harusnya Anak itu Ketika Inya Ketika Anak tersebut Ketika Anaknya Ada Membuat Salah Inya Harusnya Kita didik Kita didik Jangan Kita biarkan Amun Kita Turuti Tarus Apa Ujar Inya Lalu Kenapa Segonol Sekolah Dapat Hukuman Dari Guru Karena Inya Tersalah Lain Anak Neng Disalahkan Kuitannya Gurunya Neng Disalahkan Kuitannya Ia Terjadi Neng Diakhir Zaman Wali Murid Memenjarakan Peguruan Anaknya Dimana Mana Munhandak Barokah Munhandak Barokah Dimana Mana Orang Orang Tua Murid Orang Tua Murid Harus Melajari Lawan Anak Neng Kaya Apa Bersikap Di hadapan Guru Neng Kaya Apa Bersikap Di hadapan Orang Neng Pernah Melajari Seorang Akan Tetapi Jadi Di akhir Zaman Ini Kuitan Itu Kasah Sayangan Lawan Anak Sampai Sayangnya Lipat Batas Anak Anak Salah Dibela Jual Nyata Banda Anak Salah Alhamdulillah 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 Akrimu Aulaghacum Wa Ahsinu Adabahum Muliakanlah Anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan didikan yang bagus bian tu'allimuhum riabatan nafsi wa mahasinal akhlaq dengan cara bahwasanya kalian itu ketika memberikan pendidikan yang bagus lawan anak yaitu bian tu'allimuhum riabatan nafsi melajari mereka untuk mendidik nafsu karena nafsu itu merasa bujur terus Amun kita biarkan nafsu itu merasa bujur terus sampai ke Tuhan merasa bujur terus orang tua harusnya ada harus berpihak lawan anak terus Hai kepa anda berkah ilmu anak guru yang melajari ini maka dipenjarakan kenapa jadi penjarakan di sanksinya anak bulut diberinya sebuah sangsi anak bulut maka harus bulun beri pelajaran lawan guru terditu harusnya ketika seorang menunjuk anak kesekolahan paham sudah nangkai apa harusnya taat lawan peraturan sekolah taat lawan peraturan yang ada di dalam dunia pendidikan tersebut karena seorang guru kadang mungkin memberikan sebuah kehukuman di luar dari batasannya dan kadang mungkin seorang guru menghukum murid renang kadada bisik salah dan rasa mustahil bagi seorang guru menghukum seorang murid tanpa ada pelanggaran terlebih dahulu mungkin kekuitannya merasa bujur terus sama juga kuitannya ke itu juga Hai dalam nambah masyarakat mintujua tahu aja anak sorong yang salah sudah didukung juga masih biar itu alimuhum riadatan nafsi wa mahasinal akhlaq dengan kalian mengajarkan kepada mereka melatih nafsu melatih nafsu supaya ada harus seorang ini dimuliakan dan dihormati orang melatih nafsu dengan bahwa apa namanya dihina orang ada harus kita itu mahina pulang lawan orang menyembati orang kada harus sambatan dibalas lawan sambatan kada harus hinaan dibalas lawan hinaan kada harus disana orang menyakiti kita dibalas dengan kita menyakiti orang pada ada 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 harus melatih nafsu melatih nafsu melatih nafsu dan yang lainnya daripada para ulama melatih nafsu maknanya kita berjalanan kesana apa yang terjadi ini itu ini itu ya itulah Hai wa mahasinal akhlaq dan cara mendidik anak dengan didikan yang baik yaitu dengan memperbaiki akhlaqnya mudah-mudahan lah anak-anak kita kitanya dahulu juga bisa akhlaq yang bagus karena anak itu mencontoh kita jual-jual mun akhlak kita bagus maka menganakan itu pacangan isi akhlak bagus jual-jual ulama mengatakan yang dimaksud dengan adab ulama mengatakan yang dimaksud dengan adab yang dimaksud dengan adab yaitu adalah memakai sesuatu yang terpuji baik ucapan ataupun perbuatan Hai setiap ucapan dan perbuatan yang terpergi itu yang dipakainya nah berarti itu orang tuba adab gawiannya Hai pemandirannya sesuatu yang terpuji bukti sesuatu yang terpuji perkataannya lawan orang-orang lebih tua darinya penuh dengan taubib penghormatan perkataannya dengan orang yang lebih di bawah darinya selalu lemah lembut jadi lawan orang yang lebih Tuhan dari ini penuh dengan taubib lawan orang yang di bawah dari ini penuh dengan lemah lembut orang-orang keadaan berada lawan yang lebih Tuhan dari ini kasar keredat taubib lawan orang yang di bawah dari ini ditindasnya turang keadaan sehingga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya bagaimana beliau berinteraksi lawan orang yang lebih Tuhan dari beliau dari secara umur dan bagaimana akhlak beliau dengan orang yang lebih muda dari beliau maka akhlak seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana tata caranya bergaul dengan orang yang lebih Tuhan dan bergaul lawan orang yang lebih muda sehingga perkataan yang keluar dari lisan manusia itu sangat berbahaya karena keimanan yang dimiliki oleh manusia itu ada ikatannya dengan perbuatan dan perkataan ketika perbuatan dan perkataan seseorang itu bagus maka menunjukkan imannya itu pun bagus sebaliknya ketika perbuatan dan perkataan seseorang itu ada bagus maka menunjukkan keimanan yang ada di dalam hatinya sehingga dari setiap perkataan yang keluar dari lisan kita itu bisa mengantarkan kepada surga dan nekmatnya dan bisa menjurumuskan seseorang ke dalam neraka dan berbagai macam siksaannya sampai difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa perkataan itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah berfirman dan mereka diberikan ganjaran pahla oleh Allah apa pahlanya? pahla bima qohlu dengan perkataan yang mereka ucapkan dapat pahalanya apa pahalanya? ada tanggung-tanggung janjah di surga mudah kita masuk surga tajri mintah tihal anhar yang mengalir di bawah surga tersebut berbagai macam sungai karena sungai yang ada di dalam surga itu ada sungai dari Khomar ada sungai dari Madu ada sungai dari Susu macam-macam mengalir dan diceritakan sungai yang dimiliki oleh seseorang itu bukan dinikmati dengan bersama-sama arti dinikmati bersama-sama kayak rumah kita di Banjang artinya di bawah sini sungai rumah orang ini sungai rumah orang ini sungai rumah orang ini sungai macam-macam tapi kalau di sana setiap penghuni surga dapat sungai khusus ada bersama-sama Allah mudah-mudahan besok surga maka Allah mengatakan mereka mendapatkan pahala dari apa yang mereka ucapkan sebaliknya ucapan seseorang yang kosong dari keimanan ucapan seseorang yang tidak punya adab tindakan seseorang yang tidak punya adab Allah katakan dalam Al-Quran walua'inu bima'adu mereka pun mendapatkan laknat kutukan dengan sebab apa bukan sebab karena mereka meninggalkan sesuatu yang sangat besar akan tetapi walua'inu bima'adu mereka dilaknat oleh Allah dengan perkataan yang mereka ucapkan nah ini hati-hati makanya judul tadi perkataan bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga dan perkataan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka kenapa perkataan itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga apabila perkataan itu keluar dari lisan manusia yang terdidik-dik selama hidup di dunia dan perkataan itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jika perkataan itu keluar dari lisan seseorang yang selama hidupnya tidak pernah terdidik dengan didikannya Nabi Muhammad SAW itu baru perkataan apalagi perbuatan menyakiti tetangga mengganggu tetangga merasa dirinya selalu benar ditagur orang ini itu lain sebagainya itu cara bermasyarakat hadith dari Nabi Muhammad SAW pun beliau mengatakan dan terkadang dan terkadang kalimat suatu perkataan yang sangat-sangat biasa artinya dia tidak menghiraukan terhadap kalimat tersebut akan tetapi kalimatnya mengundang Ridho Allah sehingga apa kata Nabi Muhammad dengan perkataan yang mengundang Ridho Allah meskipun dia tidak menghiraukan arti tidak menghiraukan itu bukan sesuatu yang sangat penting perkataannya akan tetapi mengundang Ridho Allah ternyata dengan perkataan itu derajatnya diangkat oleh Allah di dalam syurga sebaliknya wa inna rajul layatakallam bil kalimah seseorang ada lagi disana mengucapkan suatu ucapan mengatakan sebuah perkataan min suhtillah perkataan yang mengundang dan murkanya Allah yang dia menganggap itu perkataan biasa berapa banyak orang di akhir zaman seperti itu perkataan yang keluar dari misalnya karena tidak terdidik selama didiknya sekolah-sekolah tapi orangnya tidak terdidik hanya sekedar formalitas sekolahnya tapi tidak ada pendidikannya aneh orang di akhir zaman sekolah tapi tidak ada pendidikan bukti tidak ada pendidikan akhlaknya di masyarakat 0 akhlaknya dengan orang tua 0 akhlaknya dengan orang yang lebih tua darinya kita seakan-akan melihat orang ini bukan orang yang sekolah banyak orang di akhir zaman sekolah tapi tidak sedikit orang di akhir zaman yang sekolah namun tidak mempunyai pendidikan ini pendidiknya bukan hanya kita mendidik anak melalui sekolah kenapa? karena dia di sekolah kita tidak tahu bagaimana bagaimana keadaannya tapi bagaimana orang tua di rumah mendidik anaknya didikan yang sangat luar biasa akibatnya apa? ternyata dengan perkataan yang dia ucapkan tersebut dia dilemparkan ke dalam dasar neraka jahat dengan perkataan dari karenanya wahai mu'min mu'minah muslim muslimah dimana saja berada dalam setiap hari yang kita lalui sudahkah kita menghitung kembali perkataan yang keluar dari lisan kita mencoba memperhatikan kembali dari setiap ucapan yang keluar dari lisan kita apakah perkataan dan ucapan tersebut dari sesuatu yang membuat Allah riba atau sebaliknya kalau kita tidak tahu apakah itu dari sesuatu yang membuat Allah riba atau tidak maka jangan pernah kita keluar daripada sebuah ucapan yang dianggurkan oleh syariat kita sehingga kalau kita tidak bisa mengatakan dengan perkataan yang baik setidaknya kita diam jangan untuk berpendek maka dengan itu datang ugbah bin amir kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kata ugbah bin amir ya rasulullah saya ingin bertanya kepada engkau akan sebuah pertanyaan apa itu pertanyaannya menajah bagaimana cara agar seseorang mendapatkan keselamatan kita seberataan ingin selamat kita seberataan ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan kesuksesan keberhasilan tidak ada manusia hidup di dunia ini ingin mendapatkan keselamatan tidak ada manusia ingin hidup di dunia ini dilanda sebuah kesedihan tidak ada manusia hidup di dunia ini menginginkan sebuah yaitu kegagalan tidak ada manusia akan tetapi ugbah bin amir datang kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bertanya tentang bagaimana cara agar seseorang hidup selamat nah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini karena yang memberikan tips selamat adalah nabi kita muhammad yang mana siapa orang yang benar-benar mengikuti beliau menempuh jalan beliau maka orang tersebut akan mendapatkan keselamatan dunia apa kata nabi muhammad yang pertama kata nabi muhammad yang pertama lazimilah dirimu agar selalu berada di dalam rumah artinya apa jangan sibuk dengan berita orang di luar sana lazimil rumah jangan keluar kecuali penting jangan keluar kecuali urusan yang mendesak jangan keluar dari rumah kita melainkan perkara yang memang harus kita itu keluar rumah karena orang kadang-kadang kalau sudah seseorang itu keluar dari rumahnya kemudian dia melihat A, B, C, D itu bisa merubah daripada hatinya yang dahulu tenang menjadi hatinya gelisah kenapa? ini pandangan kadang-kadang kita Masya Allah Alhamdulillah dapat nekmat sudah melebihi dari cukup gara-gara keluar rumah melihat orang yang di atas dari kita levelnya bulik ke rumah jadi sedih padahal selama di rumah Masya Allah kita punya mata terjaga kita punya telinya terpelihara sehingga hati kita tenang yang dimaksud dengan kita melazimi rumah kita artinya jangan sibuk dengan orang yang ada di luar sana ada seseorang di akhir zaman dia melazimi rumahnya dia selalu berada di dalam rumah namun televisi asyik handphone grup whatsapp Masya Allah jalannya youtube tiap hari dia tonton sehingga apa gunanya? yang dimaksud untuk melazimi rumah Nikita telinga jangan mendengar hal-hal yang mengotori hati kita Nikita punya mata kita jangan pernah memandang kepada sesuatu yang membuat hati kita itu menjadi kotor gunakan nih kita punya mata dengan membaca Al-Gur'an gunakan kita punya telinga mendengarkan hal-hal yang baik di rumah kita seperti itu bukan berarti tapi di rumah televisi jalan 24 jam kadang bengum matian kadang ini lagi yang menonton TV TV yang menonton ini handphone wifi nya Masya Allah kuat wifi terus apa gunanya di rumah? melihat aurat melihat kehidupan seseorang yang melebihi dari dirinya membuat hatinya gelisah membuat hatinya sedih membuat hatinya gala itu yang pertama ilzam bintag ayo bebinian bebinian ayo di rumah awalnya Masya Allah Alhamdulillah bisi emas gelang 5 gram sudah syukur keluar rumah arisan melihat orang 10 gram ini 10 gram pulik ke rumah bukan malah membaik keadaannya tapi makin patah dengan laki merangut makanan ada di masak mbah itu pulang tepasan ada di pucak sidin dadayan bejamur ada di putih sidin kenapa? karena melihat debinian yang lain emas 10 gram sidin 5 gram selamat sukseslah bahagia orang yang bahagia adalah orang yang mau berdamai dengan kenyataan orang yang bahagia adalah orang yang mau menerima dengan keadaan orang yang bahagia adalah orang yang selalu senang menerima kenyataan itu bahagia kalau oke itu apakah bahagia? bahagia tak hanya ini sumurin 5 gram bahagia tak hanya ini hargai nekmat 6 gram sukses kadang-kadang sakit-sakit hati sumbah yang berjamaah dibawahi laki kadahak laki kita sumbah yang berjamaah yomanya tidak awal si ano 10 gram dalamnya aku 5 gram gini kadah berpikir menumpar berjama'kan pulang mana nambah ini jaren laki kamu kada berpikir kamu berucap ampih empat arisan sudah wahlihi pian laki ini harusnya datang pengajian bagus kenapa datang pengajian berbentuk kelakuan makhluk Allah ta'ala jangan diberi cukup sampai disini telpon ini ampih arisan ini tulang ke pengajian bebak kelakuannya jangan lagi biniku diambili tulang ke pengajian aku kader hidro dunia akhirat mau nikam ambili jangan keluar rumah hapus dia orang ke pengajian supaya bebaik laki meijini laki meijini bini tulang ke pengajian supaya tahu ilmu agama toh bulik ke rumah bebang berarti bengkelnya salah kada pang bengkelnya kada salah kandaraannya dasar rusak bengkelnya bujur dari orang lain bagus tapi dasar bujur dasar bujur anunya apangarnya dasar bujur kandaraannya yang dasar parah kayak itu jelawan ya sudah oke itu ya sudah lusa lagi tulang kada ulu tetap tulang juga muntul tulang bawa bejui kap itu jangan boleh ke sini lagi jadi laki itu harus tegas cari duit banyak bongkar celengan apakah celengan musik bongkar ini ini bini lain soleh maka kapan kajian pakai abaya kapan kajian itu handah baharat tanbah dukah dibinian mencari ilmu aneh kapan kajian dandannya bilang bongkar sejauh di laki kajian 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 macam macam tepal yang ngor sekarang pian kepangajian itu handak pian kepangajian itu nabi bin nyan pian kepangajian itu handak baharatan baju handak menut ilmu kada duanya penggurunya jadi nah kada duanya ini kada baju baharatan kada ada orang mangkap pengajian itu bedastar adalah bedastar pengajian lawan laki maka bilang kada suha bengking bengking lawan laki baju seadanya seminggu dingin ya Allah bilang laki melihat menuntut ilmu ke majlis tapi nangka itu kalah kuat kuat adakah itu kebilihan kapangajian ada gesan baharatan baju kapangajian itu nuntut ilmu ayat ada bini nangka itu sudah sekak warak sudah langsung aduh salah ke majlis majlis di rumah aja pindah main hp ada lagi ambil hp apa hp 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 bini bak kunci jernang laki apa kata sandinya rahasia apa bini berahsiaan lawan laki ada boleh aneh aneh di akhir baharatan gincu baharatan bulu mata palsu makamun bajunya di atas harga sejuta duduknya di muka menungkar kodean di tangan tangan menungkar eceran biasa obralan di belakang di belakang duduk baju menunjukkan kualitas seseorang itu baju maaf bukan pakaian anda yang menentukan kualitas anda akan tetapi perilakumu menunjukkan kualitas dirimu bukan tetel atau gelar yang menjadi sebuah indikasi seseorang itu adalah orang yang terdidik namun tindakan perilaku dan perkataannya yang menunjukkan seseorang itu adalah seseorang yang terdidik maaf banyak orang yang punya gelar banyak orang yang punya tetel tapi tindakannya interaksinya perkataannya sangat jauh dari gelarnya sangat jauh dari tetel sangat jauh dari semua pendidikan itu yang pertama yang kedua jaga setiap perkataan yang keluar dari nisan jangan sembarang pandere banyak orang yang sembarang pandere pandere ada bambi pandere terus kadang-kadangnya 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 tapi tulisanmu adalah ucapanmu berapa banyak orang yang karena tulisan dia mendapatkan sebuah kebindesan dahulu dahulu pepatah mengatakan karena mulut badan sekarang bukan karena mulut lagi badan binasa karena tulisan badan pun binasa kenapa tulisan itu bahagian dari sebuah ucapan sangit lawan tetangga maka menulis status aneh benar munus sangit lawan tetangga kiau tetangganya apa ikan tetangga jadi nunggu itu sangit lawan tetangga maka menulis status pengencok lalu kalau nulis status saya nulis status membongkar bongkar keaipan laporkan lalu minta maaf dengan kerendahan hati berapa banyak orang di akhir zaman bukan hanya karena mulut lagi karena tulisan badan benasa kenapa tulisan bagian dari sebuah perkataan makanya kenakan hampir bulas status lapar maka bulas status orang lapar cari warung maka bulas status membasuhkan darahan bulas status juga dimendi dulu apa aneh akhirnya Handah dua makan itu Tapi kadakah menukar Karena keterbatasan ekonomi Kadangkah berdosa Kadang-kadang rasa Uwais al-Qurani Menangis Makan Makannya dimana Kadang di restoran Makan di tempat sampah Mencari makanan Yang masih kau dimakan Dimakan Kenyang Menangis Tuhan Jangan pian Siksa ulun Atas rasa kenyang Yang ulun rasakan Karena masih ada Umat Nabi Muhammad Yang kelaparan Ini Pastilah Undang galah Eh Be itu pulang Kupala kambing Bejulur pulang Ilat kambingnya Dipotok Ya Allah Apa Mengalihi Ya ingin Orang media sosial Itu dipakai Gesan Bedakwah Pakai Apa namanya Potongan-potongan Ceramah Kita sudah Kada bisa berceramah Barang bedakwah Melalui media sosial Kayak itu Ini kan Nung Hari raya korban Semalam Di Tanduk sapi Jenulis Status Aneh benar Apa Apalagi Bini lawan laki Bisa benar Nyindir-nyindir Mandak Memposting Gambar Atas Tulisan statusnya Salawatin aja dulu Mambu kaneng laki Uh biniku Handah Atas Sekalinya Lakinya Paham Ditukar Rakan Laki Limbah Ditukar Rakan Diposting Pulang Dipoto Punya Pasangan Memang Pengertian Aduh Kalau Pina Kami Kemirawaan Paham Kalau Kemirawaan Tapi Menonton Menada Orang Inggris Kada Paham Kemirawaan Kemirawaan Bahasa Jawanya Apa Oh Kada Paham Orang Orang Ternam Terlalu Ujar Orang Baru Menter Lalu Kearaian Tahu Kearaian Makin Ada Tahu Menter Lalu Pina Kehimungan Banar Awas Kalau Pina Dilanda Kesedihan Apa Ujud Dume Nama Kadiri Karena Itu Kita Lagi Kehimungan Berdoa Sebagai Menapian Himung Akan Nurun Di Dunia Himung Akan Jua Di Akhirat Supaya Kada Kami Rawa Supaya Kada Ujud Dume Subhanallah Bahasa Lain Lain Kita Kamirawan Tetawa Ini 4 Juta Tawa Paham Kadah Aneh Kita Kamirawan Tetawa Ini 4 Juta Tawa 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 Menjamu Sebelum Menjamu Difoto Tawa Tuan Di Amin Statusnya Apa Menjamu lalu aja tuh bersiap lain sebagainya tuntung nulis status ulang-ulang paham Allah kenapa ya Allah Aduh dasar orang Tuhan mau kenapa itu tuh ya Allah di posting posting apa gerang ada lagi lawan Allah Ta'ala atau ada lagi menurang bari ngapa-ngapa Tuhan anda menghitung itu mumpian ridho mumpian kandarido kan usah mumpian ridho mudah akan mumpian kandarido kan jadi masalah ada kan kayak itu orang-orang wah ini kan lupa status tiga nih kita lisan-lisan yang ketiga wabuki ala khutiatik tangisi kesalahanmu tangisi kesalahanmu sadar kita disisalah kita minta ampun kita menyesal kadal lagi untuk mengulangnya mudah-mudahan ada manfaatnya mudahan ada barokahnya mudahan kita berataan panjang nyumur sihat walafiah dan mudah-mudahan kita seberatan wafat dalam keadaan husnal khawatimah amin ya rabbal alamin